Kultub na'imur roh wa'adhabu innama huwa bishuhu jirab biha wa ahdijab biha Kenematan rohani dan penderitaan rohani semata-mata itu sangat tergantung kepada mampukah menyaksikan Tuhannya ataukah terhalang, terhijab Artinya bahwa rohani kita ini bahagia atau sangsara tergantung bisa ketemu atau beli Saya kira, apalagi yang mengingkari, yang percaya pun juga, tersisa juga kalau gak bisa ketemu Kiduki, anak singgiri mimpu, sapa kenya Singgawik silik mula, ngalulun 10 juta, 10 juta, 10 juta, turutin segala macam kebaikan Tapi beli baru, sapa singgiri mimpu Nah, penasaran itulah satu penderitaan Tulis yang aneh-maning, aneh singg, beli pengen ketemu Hari sampai pengen ketemu beli Laman besok Ternyata mong seh Mong seh Uus bagi beli ketemu, bagi duit-duit Hal itu setelah rohani kita ini Bisa terbebaskan dari alam benda Dari alam materialis Dan sudah mampu meningkatkan diri Ketingkatan alam rohani Sehingga dengan demikian Maka na'imuha kenikmatan rohani itu Itu rohul wisat Itu adanya persambungan Warihanul jamal Dan surga keindahan Tersiksanya itu Penderitanya itu adalah Terhalang, terhijab Tidak mampu melihat keindahan itu Dan setelah itu Maka tidak bisa melihat Mengerti Kebesaran Allah Dan ketinggian Allah Ini terjadi Di alam dunia ini Di tempat kelangganan Untuk seluruh umat manusia Liannahu Tamayyazal haqqu min lebatil Karena Dibedakan antara haq dan lebatil Wa'arafakullu wahijin Masuahu Wa mustaqarrohu Semua orang Akan tahu Tempat tinggal Dan Tempat kembalinya Fa'ahlu jinan Ahasubiridaw ridwan Ahli surga Merasakan Senang Dan Ampunan Fahum alimuna Biqur bilhaq Minuhum Wa ridahu anhum Mereka Sadar betul Mengerti betul Dengan Kedekatan Yang maha benar Dan Ridha Allah Terhadap mereka Walakin Hum Mutafawituna Filailmi Tetapi Tetapi Mereka Berbeda Berpangkat-pangkat Dalam Pengetahuannya Fahminhum Manya'alemu Miwara'i ridha Ada yang Tahunya Dari belakang Tabir Fahminhum Menya'arifu Dakhil Dan sebagian lagi Yang tahu Dari Dalam Tabir Di luar Tabir Dari Dalam Tabir Ini sejabat Yang selimut Ini sejaron Yang selimut Wafil Bukhari Wama Bainan Nasi Wabaina An Yanzuru Ila Rabbihim Illa Ridha Al-Kibriya Ala Wajihi Fi Jannad J'ad Beda Jarak Antara Manusia Dengan Kemampuan Mereka Melihat Tuhannya Tidak Lain Hanyalah Persoalan Selimut Kesombongan Ala Wajihi Di Atas Wajah Allah Fi Jannad J'ad Di Surga Aden Wala Yafhamu Hadhrida Illa Ahlul Azwak Yang bisa Memahami Selimut Ini Tidak Lain Hanya Ahli Rasa Hanya Ahli Rasa Artinya Orang Yang punya Perasaan Yang sangat Halus Bukan Orang Yang Perasaannya Kasar Kaku Dengkelak Ya Kayak Kita Bakal Ditampak Terung Paham Paham Baik Di Plototik Kenapa Menterik Sekilang Rasanya Wa Amma Ahlun Nar Fa Ahas Bil Bu Di Miner Wahid Al Kahar Ahli Neraka Itu Merasakan Akan Kejauhan Dirinya Dari Allah Yang Maha Esa Dan Maha Memaksa Tampil 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 Bertajalli Dengan Sifat Jamal Dengan Sifat Indahnya Kalau Kalau Allah berjajali dengan si pacarnya, tentu mereka akan lupa siksa hari itu. Saking indahnya, siksa pun menjadi tak terasa lagi. Kayak sirat demenan, dicokokin lambuk, masa kerasa kan? Balik-balik pada bentol KB. Saya ingin mengaitkan kenapa perempuan-perempuan di Mesir itu terkupas tangannya, sampai berdarah-darah dan tidak merasa sakit karena melihat gantengnya Nabi Yusuf. Jadi artinya keindahan ini bisa membius kita. Bahama itu tidak, membius kita. Dan inilah satu realita, seorang lelaki yang hidupnya bahagia, istrinya baik sekali, anaknya lucu-lucu, bisa terlupakan, tergila-gila dengan keindahan yang lain. Sehingga dia tega, lupa dengan dirinya, lupa dengan istrinya, lupa dengan anaknya. Karena ketemu dengan perempuan yang sangat cantik, terbius. Oleh karena itu, bahwa, ini satu bukti saja, bahwa keindahan yang ditampilkan, keindahan Allah yang ditampilkan di alam dunia ini, setiap air di antara tujuh lautan adalah pada makhluknya yang bernama manusia. Seindahnya gunung, beli mungkin ada orang kelojotan dalam gunung bagus. Iya. Bagaimana dengan orang Madonaius, beli sadar, terbiuskan. Jadi kita masih paham, kenapa keindahan kau bisa melupakan siksa. Betul. Kita saja dulu, waktu masa remaja, bokeh, padahal duit, beli duit. Iya kan? Mungkin kita dalam keadaan orang sehat, hujan angin. Ya karena cinta, ya. Baru mengimajinasikan keindahan sang kekasih saja. Beli kerasa hutan, beli kerasa angin, beli kerasa lara. Senang baik. Beli duit, senang baik. Nah ini, maksud saya ingin menjelaskan bahwa indah melupakan segala-galanya. Keindah itu bisa melupakan segala-galanya. Walau anna ta'ala yahtajaba'an ahli jannati ladhaqa alihim fasiyahul jinan. Kalau Allah itu tidak bertajalli, atau ahli sorga tidak mampu melihat Allah, Maka, luasnya sorga itu akan terasa sempit bagi mereka. Walan qalaba na'imuhum, bukanlah nukalibu, walan qalaba na'imuhum nikmatan wa'azaban. Dan, kenikmatan mereka akan berubah menjadi nikmah dan menjadi azab. Menjadi siksaan dan menjadi penderitaan. Itu di sorga nanti. Amma mangkana fidari dunia, ada pun orang yang masih ada di alam dunia ini. Arifan, kenal Allah, Fala yahtajaba'al haqqa ta'ala'anhu, Maka Allah tidak berhijab, tidak terhalangi dari dia tadi. Kama syahidahuhuna biwasaiti anwarihi yashhaduhu summa bilata'ifi asrarihi. Kama syahidahuhuna seperti dia menyaksikannya sekarang biwasaiti anwarihi yashhaduhu. Melalui perantaraan, melalui media-media penyinaran-penyinarannya, Dia bisa melihatnya summa bilata'ifi asrarihi. Kemudian dengan kelembutan rasanya, kelembutan hati nuraninya. Bahkan summa awla' Ligalabatil ma'na alal husni Walqudrati alal hikmati Kemudian dari situ, dia akan berpaling. Akan terfokuskan. Karena Walabatil ma'na alal husni Lalu dia akan terfokus pada kesaksian kepada Tuhan itu Karena didominasi oleh makna terhadap keindahan tali. Walqudrati alal hikmati dan kemampuan atas hikmah Wa amma mangkana mahjuban Fa huwa summa aydan mahjubun Kalau Ta'ala, ada pun orang yang di dunia ini mahjub Maka di akhirat pun dia akan menjadi mahjub, tertutup. Wa amma mangkana huna mahjuban Fa huwa summa Wa huwa summa aydan mahjubun Ada pun orang yang di sininya ini tertutup Maka dari situlah Maka dengan demikian Wa min summa Sebenarnya fa huwa summa Sebenarnya fa min summa Fa min summa aydan mahjub Maka kelak besok pun dia akan tertutup juga Kalau Ta'ala Kalau bisa Fa huwa summa Fa min summa Sebenarnya pakai min ya Fa min summa Bahasa dari ini begitu Wa makna fi hadil amah Fa huwa fil akhirat amah Orang yang di dunia ini buta Maka di akhirat pun dia akan buta juga Ini kata Allahnya Nah sekarang kamu disini buta temalek Bicak temalek Paro-separo Yang kan separo-separo Bicak teman Bicak teman Bicak teman Ya artinya bahwa Sungguh sangat Tidak masuk akal juga Mata punya Tapi tidak bisa memandang Telinga punya Tapi tidak bisa mendengar Hati punya Tapi tidak bisa Memahami Ulaika kalan Ulaika kalana Pada karo Sapini kita Belhum adalu Bahkan lebih Sesat lagi Daripada Binatang ternak Ya ini artinya Bahwa Allah Allah mengisaratkan kepada kita Bahwa Mata itu Fungsinya untuk melihat Telinga Fungsinya untuk Mendengar Hati Untuk memahami Nah ketika Indra yang Allah Berikan kepada kita Tidak Dimanfaatkan Untuk Melihat Untuk mendengar Memahami Ya itu Sama dengan Binatang juga Sesungguhnya Saya katakan lagi Mata kita Sehat Bisa Melihat Kenapa Mata Bisa melihat Kenapa Saya bisa melihat Kang Bat Bisa melihat Pak Joni Bisa melihat Tawan Kenapa Ya karena saya Mata sehat Tidak juga Ketika lampu saya matikan Saya tidak bisa melihat Kamu kok Ketika dalam Kadaan gelap Bulica Apa yang bisa kita lihat Kamu bisa melihat enggak Kenapa Tidak bisa melihat Berarti Mata bisa melihat Harus Ada Sinar Sinar yang gak ada Ya gak bisa melihat Hati pun sama Tidak akan bisa Memahami Hati juga Tidak akan bisa Berfungsi Ketika hati kita Dalam keadaan Gelap Bulita Paham Sini kerasa Beli hati dia peteng Nah ini Tuhan Kenapa ini Aduh peteng Aduh peteng Tapi petengnya Hati Gak pernah Ada orang yang Berkeluh kesah Betapa gelapnya Hatiku ini Ya memang Ya berbeda Nama apa Ini sama Ya kedua-duanya Ya Ya hatinya matanya Hatinya enggak Matanya enggak Bisa aja orang melihat Dengan hatinya Orang datang Seseorang perempuan Saya tahu Dia mau ke Saudi Retekawe Barang yang menggap Milutonga Gera-gera Majikan Eman Saya tahu enggak Yang itu bukan mata saya kok Hati saya enggak tahu Ya kan begitu Jadi Begini Ngomong balik maning Akma Pertama Akma kedua Ya pasti berbeda Kata itu Tidak ada kepastian Maknanya Kecuali Kita tahu Bagaimana Kata sebelum Dan kata Sesudahnya Beda kalimatnya Kata itu Beda artinya Seperti Hatta Ka'anaka Tarahu Fa'inlam takun tarahu Fa'inna huyarauka Fa'inlam takun tarahu Fa'ilnya adalah Mukhotab Anta Fa'inna huyarauka Fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Abdul Jalala Melihatnya manusia Dengan melihatnya Allah Ada berbeda Jadi kalimat ro'ah Ketika fa'ilnya berbeda Ya Maknanya berbeda Ya kan begitu Apa Yusallun ala Nabi Allah Berselawat Malekat Berselawat Manusia berselamat Beda yang ngomong Beda makna Singomong Umure beda Maknane Beda Tempatnya beda Maknane Beda Waktune beda Maknane Beda Dan seterusnya Ini Makanya Kajian kita ini Sesungguhnya Perlu Pemahaman Pengembangan Kanjeng Nabi Sendiri Ketika bicara Kepada Seorang sahabat Ini Ini Umum Lafzi Apa Khusus Lafzi Kan banyak Nah ini tidak berlaku Umum Ini khusus Nah isi itulah Dari tinjauan Itu masih global Nah kalau kita kan Kajian Psikolinguistik itu Sudah-sudah Terfokus Bahwa Ketika yang Dajak bicara Berbeda Pasti Nuansa maknanya Berbeda Dan Nabi Juga Punya kira-kira Dan sangat cerdik Sekali Bicara dengan Intelektual Berbeda dengan Orang bodoh Maka Ketika Nabi Berbicara Kepada orang-orang Seperti Bilar Seperti Yasser Bin Amar Budak-budak Belir Orang bodoh Maka Kita melihatnya Nabi Ngomongnya Sangat sederhana Sekali Tapi kalau Ngomongnya Sini Ali Seperti Terlalu Dalam Dan tidak mudah Untuk Sekedar Diterjemahkan Seperti Biasa Nah ini kan Seperti Contoh aja Adunya Si judul Muminin Wajar Kita ngomong Kepada orang-orang Direktual Kepada orang Bodoh Salah paham Jadi Pembenaran Untuk kumat Islam Bahwa Melarat Wajar Karena Si judul Muminin Bodoh Melarat Tukaran baik Ya Kelanti Penyakit Melulu Ya wajar Artikan Penjara Saya belayan Akhirnya Loh Belik 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 Paham Sepertilah Kira-kira Ya Begini Wainamata'amal Kulubtu Bahwa Pandangan Mata ini Sangat tergantung Bagaimana Posisi hati Kita memandang Sebaik-baiknya Orang Menurut Masyarakatnya Tapi Karena kita Dislike Kepada Seseorang Itu Karena memang Kita tidak suka Hati kita Tidak suka Maka Mata kita Tidak pernah Melihat Dia benar Salah baik Kalau kita Sudah senang Pada seseorang Tangi turu Belak Belak Ayu Bek Seperti itu Jadi memang Yang Sesungguhnya Yang Buta itu Hati Itu Bahasa Seperti itu Walaupun Tak amal Kulub Tetapi Hati Yang Buta ini Kalau hati Sudah buta Ya mata Juga ikut buta Tapi Sekalipun Mata buta Hati Tidak akan buta Itu persoalannya Yang membutakan Mata itu Yang membutakan Hati Maksudnya Ya itulah Sikap kita Suka atau tidak Suka Baik selera Dengan Kepentingan Kita merasa Teransam Kepentingan kita Ya apapun Yang dilakukan Walaupun itu Tetap kita A priori Ya Seperti itulah Kira-kira Jadi makanya Jadi Sesungguhnya Nanti yang menjadi Pusat penilaian Kita Allah bagaimana Menilai kita Itu the point Wallahu Yata'walla Bissarair Allah akan langsung Melihat Hati kita